bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 padalaran kelas 7 perkenalkan nama ibu Rika Kaniawati dan ibu pengajar di kelas 9 mata pelajaran matematika ibu akan menarangkan tentang cara belajar di masa pandemi COVID-19 yaitu yang biasa kita kenal sebagai PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau disebut juga pembelajaran daring dalam jejaring juga online kita mulai ya ya, cara belajar dalam PJJ tadi PJJ apa? pembelajaran jarak jauh kita belajar dari hari Senin sampai Jumat nanti di hari Sabtu ada masa-masa kita harus belajar kepramukaan pada jam 7 dimulai pengisian daftar hadir yang akan di-share ke grup PJJ masing-masing jadi siswa harus siap di jam 07.00 dan pengisian daftar hadir akan berhenti di jam 08.00 lewat dari situ siswa dianggap ALPA waktu belajar itu berbeda-beda Senin dan Rabu itu mulai jam 8 sampai jam 11.50 Selasa dan Kamis jam 8 sampai jam 12.15 hari Jumat itu jam 8 sampai 11 ini adalah pembelajaran di masa PJJ ya, di masa pandemi ini tapi kalau kita nanti tetap muka pembelajaran dimulai dari jam 07.00 sampai jam 14 lebih 10 berbeda ya kita fokus pada pembelajaran online nah, karena kita di SMP 1 Padalaran itu adalah kurikulum 2013 maka ada kewajiban yaitu wajib kepramukaan nanti ada pembina pramukanya berbeda dengan ekstra kulikuler pramuka dengan kepramukaan kalau kepramukaan itu wajib setiap siswa SMP Negeri 1 Padalaran kalau ekstra kulikuler itu boleh memilih di kurikulum 2013 itu ada ujian yang harus diikuti yaitu ulangan harian, nilai keterampilan, nilai pengetahuan, nilai sikap nah, itu bentuknya dalam bentuk PTS, penilaian tengah semester PAS, penilaian akhir semester dan PAT, penilaian akhir tahun nah, ingat ini yang harus kalian tahu kenapa tiba-tiba baru juga masuk sudah harus diingatkan dengan syarat kenaikan kelas agar kalian tidak lupa tidak luput bahwa apa sih syarat kenaikan kelas itu yang pertama nilai sikap harus B mau sepintar apapun kalian nilai sikapnya C maka kalian tidak naik kelas kemudian, wajib mengikuti kepramukaan kemudian, ada nilai di bawah KKM KKM itu adalah kriteria ketutasan minimal jadi, mata pelajaran di SMP 1 Padalaran itu adalah 11 mapel kalian hanya boleh, sejelek-jeleknya kalian hanya boleh 2 mata pelajaran di bawah KKM kalau 3, maka ada 3 mata pelajaran maka kalian tidak naik kelas dan kemudian, ketidakhadiran tidak boleh lebih dari 10% di SMP 1 Padalaran sangat ketat dalam kehadiran siswa nah, untuk mencapai belajar dalam pembelajaran jarak jauh tentu saja, dalam proses belajarnya harus kita lakukan dengan baik dan benar bagaimana sih cara melakukan dengan baik dan benar? nah, ini tips belajar yang baik dan benar yang pertama, kalian kan tahu bahwa kalian belajar di rumah maka belajarlah mandiri di rumah tidak mengikut sertakan orang tua dalam penyelesaian soal kalian harus belajar mandiri kemudian, rajin membuat catatan intisari pelajaran jadi, kita rangkum apa yang sudah dipelajari hari ini membuat perencanaan yang baik oke, besok mau mengerjakan apa besok ada latihan apa persiapkan dengan baik disiplin dalam belajar coba, biasakan walaupun dari kita tahu jenuh PJJ itu jenuh kita siapkan, persiapkan di depan meja belajar pada mulai 0700 harus sudah mulai belajar belajar dengan serius dan tekun ya, namanya kalau tidak serius maka apa yang kita belajari akan sia-sia hindari belajar berlebihan jelas dalam satu hari ketika kalian belajar berlebihan maka yang masuk yang diserap itu hanya sedikit saja kemudian, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian kita tahu yang namanya PJJ itu kejujuran yang paling penting karena tidak bisa dilihat oleh gurunya nah, latihlah rasa tanggung jawab latihlah rasa tanggung jawabmu karena itu yang paling penting mengikuti langkah-langkah pembelajaran dalam daring jadi, langkah-langkahnya apa? setiap guru berbeda dalam hal apa yang harus dilakukan itu setiap guru berbeda maka ikutilah langkah-langkah pembelajaran yang diintruksikan oleh guru masing-masing dan jangan malu bertanya bertanyanya dalam bentuk bagaimana bisa WA bisa bertanya pada teman bisa bertanya pada guru kemudian, jangan lupa kerjakanlah PR dan selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan nah, setiap hari itu harus cukup istirahat cukup makan dan cukup bermain harus balance antara belajar dan bermain kalau kalian main game terus tidak baik kalian belajar terus juga kurang baik bukan tidak baik tapi kita harus perlu istirahat dimana saat ini harus fokus belajar saat itu harus fokus bermain kemudian banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai jadi kalau misalnya kita tidak suka satu pelajaran bukannya dihindari tapi kita ikuti terus sampai akhirnya kalian menyukai pelajaran itu ikutilah kegiatan ekstra kulikuler yang kamu senangi nanti di SMP 1 pada larang banyak ekstra kulikulernya kalian memilih apa yang memang kamu sukai dan kamu bisa mendalami di dalamnya cari seorang pembimbing yang baik siapa sih pembimbing yang baik ibu bapak teman guru itu bisa menjadi pembimbing yang baik kalian bisa memilih diantara itu semua kakak mungkin untuk apa sih pembimbing yang baik untuk mengkontrol kita dalam hal belajar tips belajar daring yang pertama kelola waktu dengan baik jadi jangan sembarangan belajar daring itu kapan aja belajar daring gak bisa yang kedua adalah carilah tempat yang nyaman sekarang kalau kalian belajar di kasur sambil tengkurep itu gak nyaman carilah belajar yang nyaman kalau gak punya meja belajar emang harus di meja belajar tidak dimanapun bisa tapi carilah tempat yang aman dan nyaman siapkan perangkat yang dibutuhkan oke belajar pake apa pake laptop silahkan pake hp silahkan karena dalam daring ini memang dibutuhkan alat elektronik kemudian siapkan buku pelajaran pada hari itu jadi kalau misalnya besok akan belajar apa saja bahasa Indonesia agama matematika siapkan dari semalam di tempat yang sudah ditentukan jadi kita bisa belajar sambil adanya online kita sambil ada bukunya fasilitasnya ada elektroniknya ada itu dipersiapkan dengan baik yang terakhir adalah komunikasi dengan teman dan guru untuk apa jika kalian mendapatkan sesuatu yang kalian tidak mengerti itu boleh ditanyakan mulailah dari kecil maksudnya mulailah dari hal kecil jangan kita langsung contoh mengerjakan soal matematika mulai dari yang mudah kalau kita langsung ke yang sulit kalian akan frustasi mulailah dari yang mudah bisa yang mudah yang sedang bisa yang sedang ke yang sulit seterusnya jadi mulailah dari yang kecil sering-seringlah latihan jelas semakin kita sering latihan maka semakin kita terbiasa untuk mengerjakan fokus kalau kalian belajar dari tapi kalian main game bisa fokus gak? enggak main gamenya tidak fokus belajarnya juga tidak fokus mohon bimbingannya berdoa bahwa bismillah hari ini saya akan belajar mudah-mudahan ilmunya bermanfaat niatkan dari diri kita kemudian menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan maksudnya apa? ketika kita tidak bisa kita bisa searching ketika kita tidak bisa kita punya buku mata pelajarannya buku paketnya itu yang dimaksud ya nah untuk yang terakhir adakah orang bodoh di dunia ini? tidak ada yang ada adalah orang yang malas kita lihat kita buktikan siapa yang orang yang di kelasnya terpinter siapa yang belum pintar itu adalah mencirikan siapa yang terrajin yang terrajin maka akan menjadi orang yang berhasil ya karena semua proses tidak akan mengkhianati hasil ya terima kasih demikian penjelasan dari ibu nanti setelah ini ibu akan memberi soal soalnya apa? yang barusan ibu jelaskan tidak akan keluar dari situ soalnya untuk apa sih? untuk mengikuti daya tajam kalian menerima materi dari ibu itu seperti apa? apakah nilainya jelek akan berpengaruh? tidak tapi ini hanya menguji kamu sendiri apakah kamu memperhatikan apa yang ibu jelaskan demikian sampai ketemu mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan kita bertemu di sekolah secara tatap muka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat